Seorang pedagang warung kecil di kota Jambi tertipu dengan duit palsu yang beredar dengan pecahan 100 ribu rupiah. Dan dia bilang ada seorang yang belanjo di warungnya dengan menggunakan duit tersebut. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, bang je. Masna, seorang pemilik warung kecil di Jalan Selametriadi RT 18, Kelurahan Legok, Kecamatan Planepura, Kota Jambi, menjadi sasaran penukaran uang palsu oleh pria parubaya. Berdasarkan keterangan dari Masna, pria tersebut berbelanja di warungnya dengan nominal 25 ribu rupiah. Pria tersebut langsung menyerahkan uang palsu dengan nominal 100 ribu rupiah. Masna sempat curiga dengan keadaan uang yang ia terima. Namun dikarenakan mirip seperti asli, ia pun menerima uang palsu tersebut. Masna mengetahui uang palsu tersebut dari anaknya yang diberitahu oleh petugas SPBU saat sedang mengisi bahan bakar motor. Sebelumnya, ia juga pernah menangkap mahasiswa yang berbelanja menggunakan uang palsu. Dikarenakan kasihan, ia beserta suami melepas pelaku tersebut. Sampai kini, Masna pun mengaku sudah sering menerima pembeli yang berusaha menipunya dengan menggunakan uang palsu dengan nominal 50 sampai 100 ribu rupiah. Selain itu, saya pelanjong, makan pelanjong, pakai masker, siang-siang, pakai masker, pakai masker, pakai matok. Ya, lebih rokok, pokok, pokok sejak kecil, 25 ribu rupiah. Saya kasihlah, pokok tadi itu, saya membesarkan duit Rp1.000. Saya menang dari Rp1.000 kecil. Kenanya saya juga masih sebar, tapi mirip dengan Rp2.000. Ini kok benangnya berkirat. Kalau saya, pokoklah, saya di Rp2.000, Rp1.000, 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 Rp1.000. Rp1.000, Rp1.000, Rp1.000. Nah, jadi, kira saya ya jadinya Rp1.000. Berarti ibu, tahunya kalau ini uang palsu, itu? Anak saya suruh belanjo. Oh, anak iya? Iya, anak saya suruh belanjo, belinya kan. Eh, jauh tahu, nonton, orang, untuk ini, saya masih bang. Masih, anak saya. Ini ibu, baru pertama kali, atau sudah sering? Ya, sudah sering. Sudah sering, ya? Biasanya uang berapa saja, bu? Rp150.000 lah. Sudah sering, pernah dulu, tuh dulu terangkap Rp50.000. Sekali kan, no. Terus beberapa kali, aku lagi kan sama Rato. Lalu Rato, 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 Rato. Wazil Cek TV, melaporkan. Wazil Cek TV, melaporkan Rato, 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 Rato. Terima kasih telah menonton!